Intro Di masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran anak-anak sekolah dilakukan secara online, Polda Metro Jaya melalui Direkturat Reser Senarkoba membagikan 1.500 buah modem UEFI gratis kepada siswa di seluruh wilayah jajaran Polda Metro Jaya melalui Polres-Polres jajaran dengan sasaran pelajar yang kurang mampu. Pebagian modem gratis ini bertujuan supaya membantu kelanjaran siswa dalam proses belajar selama masa pandemi COVID-19. Di Polres Metro Jakarta Utara, 100 buah modem diberikan secara simbolis kepada perwakilan masing-masing wilayah oleh Waka Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Aris Andi. Waka Polres berharap pembagian modem gratis ini dapat membantu para pelajar. Ada pun modem yang diberikan telah disertakan kartu prabayar dengan pemakaian internet hingga akhir Desember 2020. Dalam situasi pandemi ini, kita tahu salah satu yang terganggu adalah proses belajar mengajar bagi anak-anak sekolah. Sekarang kita tahu juga bersama proses belajar mengajar itu dilaksanakan dari rumah melalui media daring. Untuk itu, Polres Metro Jaya melalui Direkturat Narkoba hari ini secara serentak membagikan sebanyak 1.500 paket modem yang dibagikan kepada seluruh siswa baik dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah di Polres Metro Jakarta Utara kita kebagian 100 buah modem yang hari ini secara simbolis kita bagikan. Dengan harapan semoga dengan pembagian modem ini dapat membantu proses belajar adik-adik kita dan masa berlakunya modem ini secara gratis dapat dinikmati sampai dengan akhir tahun. Dari Jakarta, Supriyadi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.